Intro Halo Tribunaris, kembali lagi di Football Time Edition sebekan ini bersama saya Claudiano Venta Dan saya Ilvan Fajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang update dari Piala Menpora ya mbak Piala Pramusim yang sebelum atau jelang kompetisi teratas di Liga 1 musim 2021 Semoga ada ya, semoga ya Ya ini kan kabarnya Piala Menpora yang awalnya akan digelar pada 20 Maret nih harus mundur ya mas Walaupun itu mundur berapa hari, sehari doang sih ya kan Katanya itu mundur pada 21 Maret 2021 tapi tetap sampai 25 April 2021 ya Nah sebelum digelarnya Piala Menpora nih, udah banyak banget nih kabar mengenai Piala Menpora ya Langsung aja ya mas, kita ke intinya aja nih Dari yang pertama ya itu seperti yang diketahui Mbak, Piala Menpora ini rencana awal sebenarnya digelar, dilakukan atau diikuti oleh 20 tim Terbagi dari 18 dari Liga 1 dan juga 2 dari Liga 2 Namun setelah ada perubahan dari operator, maka saat ini dipastikan bahwa Piala Menpora akan diikuti 18 tim Dan itu mayoritas, betul dan semuanya merupakan dari tim Liga 1 dan 2 dari Liga 2 seperti Sri Jaya FC dan juga PSMS Medan dipastikan batal Iya nih, PSMS Medan dan juga Sri Beja FC memang harus batal mengikuti Piala Menpora 2021 ya Karena banyaknya kritik yang dilontarkan dari klub-klub lain dari Liga 2 nih Mereka merasa tidak fair karena yang ikut hanya 2 klub mewakili Liga 2 ya mas Karena memang harusnya ini ya, biar adil di Liga 1 ada kompetisi pelang musim dan juga di Liga 2 juga Ada ya sendiri ya Tapi memang pada musim-musim sebelumnya memang untuk perang musim ini sebenarnya hanya menikmati beberapa tim kecil di Liga 2 Misalnya juga ada 2, itu memang jadi langganan dari turam-turam musim di Liga 2 Indonesia Ya benar sekali nih, kalau nggak semuanya malah dijadiin satu ya harusnya ya, biar semakin seru semakin rame ya Kali aja nih klub-klub Liga 2 malah bisa menumbangkan klub-klub di Liga 1 nih malah ya Tapi kalau begitu waktu durasinya juga atau kompetisinya menjadi lebih panjang Ya benar nih Ini makin mepet karena ada kondisi yang luar biasa Ya karena Covid juga, karena sebentar lagi juga puasa dan juga rencananya kan Liga 1 dari 2021 juga kemungkinan digelar ya setelah puasa ya Harus dong Ya semoga aja ya Ya sebelumnya kan juga sudah ada pembagian klub itu yang 20 klub itu ya mas ya Itu juga dipastikan akan berubah nih Tapi walau begitu venuenya tetap akan sama ya Itu ada di Bandung, di Solo, di Sleman dan juga di Malang ya Tapi katanya nih banyaknya kritik soal bermainnya para klub di kandang nih Dapat banyak kritik dari para pelatih ya mas ya Jadi dipastikan klub-klub yang tuan rumah nggak akan bertanding di kandangnya sendiri ya Mungkin itu menjadi kritik dan disampaikan oleh Presiden Madura United saat itu Dan diterima oleh PSSC dan jadi dilakukan pada Drawing Bishow Nah dengan begitu maka ada Rema FC, kemudian PSS Sleman, kemudian Persibadok dan juga Bayangker FC Dipastikan tidak akan bermain di kandangnya sendiri Maka akan dioplos atau disebar ke tiga tim lainnya, eh tiga grup lainnya Ya benar nih, berarti mereka dipastikan tidak akan bermain di kandang sendiri ya Alasan itu diambil mengingat untuk mengantisipasi para supporter dari tuan rumah yang hadir Karena mengingat supporter dari empat tim tersebut, empat tuan rumah khususnya memiliki pendukung yang cukup besar Besar ya, dan juga laga pertama kabarnya akan digelar di Solo ya mas, di Stadion Manahan Dan juga dipastikan bahwa pada laga perdana nih, kick off ini tidak akan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo nih Meskipun kick offnya akan digelar di Kamu Halamannya ya Tapi PSS sih memastikan bahwa Menpora yaitu Zainuddin Amali akan menghadiri kick off tersebut Bisa dilogika sih, karena ini namanya kan Piala Menpora gitu kan, bukan Piala Presiden Kalau Piala Presiden ya mungkin Presiden atau Jokowi bisa, kemungkinan besar bisa datang Nah ini Piala Menpora maka yang menjadi, menjadi nama ikonnya itu adalah Zainuddin Amali Nah menyinggung sedikit soal pendukung yang diharap tidak hadir di stadion nih mas Katanya nih PT LIB memastikan bahwa akan ada stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung nih Jadi diharapkan para supporter juga tenang duduk di rumah untuk menontonnya aja nih di televisi ya Kalau bicara soal siaran langsung di televisi tentu itu ya menjadi ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola di tanah air Karena percuma juga dan lucu kalau dilarang hadir namun juga tidak ada siaran langsung Nah itu juga akan ditonton oleh siapa gitu kan istilahnya Nah itu menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola juga yang sudah merindukan atmosfer pertandingan Ya apalagi turnamen sebelum Liga 1 ini kan memang juga untuk mengobati kerinduan para pecinta sepak bola ya Jadi kalau tidak disiarkan juga akan aneh sih Namun dengan catatan juga harus diingat ini mbak Karena seperti yang kita tahu ada ketidakadilan di siaran di broadcasting ini Karena yang disiarkan itu mesti 4 tim besar Ataupun tim-tim itu saja Seperti Persibadong itu menjadi tim yang selalu Ataupun tidak ketinggalan untuk disiarkan Dan sedangkan sebaliknya dari tim Persibura ataupun di tim-tim lain kecil istilahnya jaran Dan itu menjadi kerugian bagi tim pendukungnya Iya semoga aja kali ini aksiannya akan adil ya Meskipun kemarin juga sempet tersiar kabar sih mas Beberapa pertandingan itu gak akan disiarkan secara langsung Tapi semoga aja kali ini karena belum pasti juga ya Semoga televisi juga stasiun televisi yang dimaksud juga akan menyiarkan semuanya secara adil Kemudian juga ada masukan ini bagi para pecinta sepak bola Karena jikapun tidak disiarkan di televisi bisa lewat streaming di Youtube Yang pasti bukan streaming di Youtubenya Tribunwo ya Jadi gimana mas? Mungkin kalau kita membeli lisensinya bisa Semoga ya Kalau gak bisa ya kita mengupas atau mengulas aja Hasil-hasil pertandingan juga fakta menarik Pokoknya nonton football time aja ya Selanjut lagi nih Setelah kabar bahagia untuk para pecinta sepak bola juga ada kabar bahagia untuk klub-klub Yang mengikuti piala menpora nih mas Karena katanya PT LIB akhirnya menaikkan fee matchnya nih Awalnya kan menyiapkan 200 juta nih untuk setiap pertandingan Tapi kali ini mereka menyiapkan 250 juta untuk setiap laga nih Jadi rinciannya nih mas Kalau menang di satu pertandingan Setiap klub akan mendapatkan 150 juta Kemudian kalau kalah akan mendapatkan 100 juta Dan juga kalau hasilnya imbang nih Akan mendapatkan 125 juta Nah keputusan dari PT LIB yang menaikkan match fee ini Menjadi keuntungan bagi klub Karena mengingat finansial dari para tim yang tidak sehat saat ini Maka itu menjadi tambahan lah Untuk membayar para pemain dan juga Ataupun menggelar pertandingan Keputusan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari PT LIB Setelah sebelumnya juga sempat mendapat kritik dari para peserta Karena match fee yang didapat bisa dikatakan kurang cukup Untuk ini ya satu kali pertandingan ya Untuk mempersiapkan kayak pelatihan kayak gitu itunya ya Nah selain keuntungan dari match fee Juga para tim nanti yang akan mendapatkan juga Hadiah yang melimpah Di tengah pandemi ini Karena pada sang juara Bialamin Pura Akan mendapat hadiah sebesar 2 miliar Kemudian juga tidak lupa sang juara atau sang runner up Juara 3 dan juga juara 4 juga akan mendapatkan Jadi runner up sebesar 1 miliar Dan juara 3 mendapatkan 750 juta Kemudian juara keempat mendapatkan 500 juta rupiah Ya nih jadi total nih 18 klub akan memperhubutkan 4,65 miliar nih totalnya Hadiahnya ya Banyak banget nih ya Selain itu juga apakah penghargaan-penghargaan lain Apakah juga mendapat seperti top score ataupun pemain terbaik Nah ada mas jadi 4,65 miliar tadi tuh Masih ada rincian lainnya Yaitu adanya pemain terbaik Terus adanya pencetak gol terbanyak Dan juga tim fair play tuh akan mendapatkan masing-masing 100 juta Terus juga ada pemain muda terbaik mendapatkan 50 juta Dan yang terakhir washi terbaik akan mendapatkan 50 juta nih Jadi makanya totalnya 4,65 miliar akan diperebutkan pada Piala Menpora 2021 Tapi ada yang hilang biasanya Apa nih? Karena sebenarnya juga ada satu lagi penghargaan untuk sport terbaik Karena mengingat saat ini tidak ada sporter di tribut tonton Maka tidak ada penghargaan atau itu Namun berada di rumah pun sebenarnya juga sudah menjadi penghargaan tersendiri Ya pastinya dong Walaupun berada di rumah mereka tetap mendukung dan mengikuti tim-tim yang mereka Betul Apa? Jagokan dong? Ya yang mereka jagokan lah ya Namun nih meskipun banyaknya yang bahagia nih soal kabar turnamen Piala Menpora 2021 Tapi ternyata juga ada kritik mas yang datang Yaitu dari Katan Dokter Indonesia Karena ID itu mengkhawatirkan soal protokol kesehatannya nih Apalagi kan Indonesia sekarang juga lagi bertarung melawan Covid dan juga masih menyiapkan soal vaksin Dan juga belum sepenuhnya kan mendapatkan vaksin Jadi kekhawatiran itu disampaikan oleh ID yang juga langsung ditanggapi oleh PSSI mas Katanya PSSI itu menghargai kekhawatirannya dari ID Tapi mereka juga lebih menghargai masa depan pemain, pelatih yang juga semuanya menggantungkan hidup di sepak bola nih Lagi pula kan sebelum PSSI mendapatkan izin mereka juga sudah menjanjikan kan soal protokol kesehatan pada Polri Dan juga Polri juga bisa sewaktu-waktu mencabut jika adanya pelanggaran di Piala Menpora 2021 Nah selain tanggapan dari atau respon dari PSSI juga banyak ini Mbak reaksi dari netizen Pasti dong Iya pasti karena di satu sisi para netizen ini yang notabene merupakan para pencita sepak bola ini mendukung kembalinya sepak bola Namun juga menyanggah dari penyataan atau kritik dari ID Nah mungkin dan lagi-lagi yang dikaitkan adalah pilkada Mengapa saat pilkada digelar ID tidak mengomentari Sedangkan saat ini Liga 1 di Piala Menpora digelar justru ada keberatan begitu Benar sekali nih Nah reaksi dari para netizen itu juga diwakili oleh influencer dan juga sekaligus seorang dokter Siapa nih? Dan juga relawan COVID-19 yaitu ada dokter Tiltah Oh iya apa Nah ini memang kerap sekali menyuarakan untuk persoalan di atas akhir Berdapatnya Ini soal pendapat atau pertentangan dari ID dan juga PSSI Nah ini dirinya menyatakan bahwa menjadi pihak yang setuju kan untuk sepak bola kembalinya digelar Nah alasannya menurutnya adalah karena untuk sedikit mengurangi kepanikan Ataupun juga kejenuhan dari masyarakat setelah satu tahun ini ya tepatnya Pandemi ini ya Pandemi dimasuk di tanah air dan juga selain itu juga Sebelumnya juga sudah dipastikan bahwa PSSI sudah akan menggelar kompetisi ini sesuai dengan protokol Nah itu yang menjadi keyakinan dari dokter Tiltah untuk setuju Nah kemudian juga dirinya juga mencontohkan Liga-Liga di luar yang sudah berjalan Seperti di Premier League dan juga di La Liga Spanyol maupun juga di Eropa Nah mungkin kalau dari situ mungkin juga bisa dikatakan tidak sebanding gitu ya Dibandingkan dengan di Indonesia Karena di Eropa kan menjadi peraturannya sudah cukup ketat Tapi memang betul sih Liga-Liga yang lain kan juga tetap digelar ya Meskipun di tengah Covid ini dan juga meskipun ada yang terinfeksi Covid atau positif Covid Jadi juga semuanya langsung dibatalkan setelah protokol kesehatan Jadi mungkin memang itu nanti tujuannya kan juga ini turnamen ini kan juga sebenarnya Istilahnya uji coba lah sebelum laga beneran nih yaitu Liga 1 2021 itu ya Dan selain Liga 1 2021 kan juga akan ada Piala U18 juga kan pada tahun ini ya Mungkin juga turnamen ini memang bisa menjadi kayak langkah awal lah Mengantisipasi nanti kalau Liga-Liga yang lebih besar itu digelar ya Nah menariknya ini kita singgung soal klub dan juga pemain Ya persiapan ya Persiapan karena memang setelah adanya izin dari Kapolri General Listio Sigit Ini menjadi kabar baik-baik dan juga direspon oleh beberapa tim Nah khususnya adalah mereka yang ikut terlibat 18 tim disebut Langsung menggerakkan tim untuk juga bergelar latihan dan juga langsung memburu pemain Antusias juga sangat antusias sangat ngotok sekali untuk bisa mempersiapkan tim mengarungi kompetisi yang sebenarnya tidak terlalu diidolakan atau diidamkan Ya itu Piala Men Pola 2021 yaitu ada PSS Leiman Kenapa nih PSS Leiman ini bahkan mengalahkan tim-tim lain dalam persiapan Karena sejauh ini sudah ada 8 pemain yang tidak didatangkan di Stadion Maguwarjo Langsung gaspol nih ya Dan dari 8 pemain tersebut bisa dikatakan bukan sebarangan mbak Karena juga berlabel pemain bintang 8 pemain tersebut ada Irvan Jaya Terus kemudian Miss Warsaputra Terus ada juga Adi Satrio yaitu pemainnya dari tim NASU 19 Indonesia ya Terus juga ada Vandri Embiri Terus Dwi Raffi Angga Terus juga ada Wawan Febrianto Kemudian dua nama pemain ini mungkin cukup mengejutkan ya Yaitu mantan pemainnya Persi Bandung nih Mas Fabiano Ya Fabiano Beltrame Terus juga ada Kim Jeffrey Kurniawa nih Padahal kan Fabiano sebelumnya kan dapat naturalisasikan di Persi Bandung ya Malah dia malah belum bermain untuk Persi Bandung Dan malah hengkang ke PSS Leiman nih Faktor usia dari Fabiano Beltrame nampaknya menjadi alasan bagi Persi Bandung Untuk melepas pasang pemain dari Brazil tersebut Nah kalau tidak berseragam Persi Bandung Fabiano Beltrame justru sudah mendapatkan klub baru Yaitu di PSS Leiman bersama juga rekan setimnya yaitu di mantan Persi Bandung juga ada Kim Jeffrey Kurniawan Ya bener nih Dan Persi Bandung yang setelah ditinggal 5 pemain seniornya nih Jelang Piala Menpora nih langsung nih Mas Berputar otak mendatangkan 8 pemain dari Bandung United nih Para pemain itu adalah Ada Muhammad Natsir, ada Ilham Kolba, terus ada M.Wildan Ramdhani, ada Agung Mulyadi, ada Julius Joseph, Indra Mustafa, Pian Hadiansyah, dan juga Puja Abdillah nih Selain itu Persi Bandung juga meresmikan atau mempertahankan Dan beberapa pemain lama seperti adalah Esteban Vizcara sudah resmi bertahan di Persi Bandung untuk kelaran Piala Menpora 2021 dan juga Liga 1 juga dikelar Selain itu juga tiga penjaga gabang dari Persi Bandung juga dipastikan bertahan Ada Diga Bayanggara, kemudian Imade Wirawan dan juga Teja Bakualam Dan selain mempertahankan pemain juga ada pemain dari Persi Bandung yang tidak diperpanjang kontrak Nah tadi yang setelah ada dua pemain dari Fabiano Beltrami dan juga Kim Jeffrey Kurniawan juga ada pilandang yang juga menjadi idola baru dari sebenarnya jadi Boboto adalah Omid Nazari Ya secara mengejutkan ya dia memilih mengundurkan diri karena bergabung di klub lain ya Mas ya Asal untuk memperkuat barisan pertahanan Persi Bandung juga mendatangkan pemain baru yang juga mantan pemainnya Pak Yang musim lalu bermain di Bayanggara Sul FC yaitu ada Ahmad Yufrianto Nah ini jadi mantan yang sering belak-belak Ya belak-belak terus ya, kayaknya nggak bisa move on dari mantan Betul Tapi jelang laga Piala Menpora ini belum terlihat nih Mas, dua pemain asik dari Persi Bandung yaitu Nick Kuiper dan juga Wander Lewis nih Kabarnya Nick sudah hadir di Bandung tapi dia harus isolasi mandiri Sedangkan Wander Lewis kabarnya belum malah tiba di Bandung tapi dalam waktu dekat akan terbang ke Bandung nih Dan juga satu lagi kan ada sebenarnya ada Castellion ya tapi dia dipinjamkan ke klub lain jadinya musim ini tidak bisa memperkuat Persi Bandung Nah sebenernya selain nama-nama tersebut masih juga ada kabar tentang rumor-rumor yang akan didatangkan oleh Persi Bandung Namun hanya saja ini pentingnya dari Persi Bandung belum mau mengungkapkan para pemain tersebut dan memilih untuk menunggunya Robert Albert akan mengungkapkan setelah kedatangannya secara pasti ya Betul Karena nggak mau omit kemarin mungkin ya, setelah datang ternyata memilih untuk mengundurkan diri Terus kita lanjut ke tim yang lain nih Mas Ada dimana nih? Oh selain Persi Bandung juga ada ini biru dari Jawa Timur yaitu ada Arima FC Singoedan nih Singoedan betul sekali Nah Singoedan ini di awal musim, di musim 2021 ini mengawali dengan memecat beberapa pemain yang tidak lagi dibutuhkan Dan seperti halnya, sebenarnya ini juga sangat disayangkan ada sang kapten dan juga lagi dari Arima FC ada Hidrasis Vanto Nah ini setelah beberapa musim atau setidaknya 7 musim diiseragama Arima FC Namun Hidrasis Vanto ini memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan Arima FC Selain itu juga ada, kemudian juga ada 2 nama lagi yang tidak lagi berseragama Arima FC musim ini yaitu ada Saiful Idra Cahya dari Black Arima FC Kemudian juga ada Tovek Hidayat, kemudian juga yang terbaru yaitu adalah dari penjaga gawang Mbak Kurniawan Dwi Kartika Aji yang juga kabarnya akan hinggang dari Arima FC Dan itu juga ada sang pelatih dari Arima FC yang dibastikan tidak akan menukangi Singoedan yaitu adalah Carlos Oliveira Nah itu maka menjadi pekerjaan bagi Arima FC untuk selain mengganti atau mencari pengganti dari pemain juga juga sang pelatih Iya nih, jadi Piala Menpora kali ini Arima tidak akan didampingi pelatih ya Mas Karena sampai sekarang juga kursi pelatih itu masih kosong ya Masih mencari ya Tapi General Manager Rudy Widodo memastikan bahwa akan ada kedatangan satu pemain asing nih Mas yaitu dari Asia nih Kabarnya pemain baru ini dipastikan berasal dari Australia dan juga anggota AFC nih Siapa itu? Tapi Rudy belum mau mengungkapkannya nih karena menunggu kedatangan sang pemain Nah kalau berbicara soal pemain asing dari Arima FC juga sebenarnya sudah pergi semua ini Mbak Karena bukan pergi semua, kebanyakan sudah pergi seperti Ki Ohin Kiun kemudian juga ada LAS LD Red dan juga Mathias Malfino ya Maka hanya menyisakan satu pemain asing yaitu adalah Bruno Schmidt Nah itu menjadi penyerang dari MSC yang masih dipertahankan Satu-satunya pemain asing ya Dan juga kali ini juga akan ditambah dari Australia ini ya Mas Kita tunggu saja Lanjut nih setelah kita membahas soal beberapa pemain asing tadi ya Mas ya Malah ada tiga klub nih yang memastikan bahwa mereka akan bermain dengan semuanya nih pemain lokal nih Tiga tim itu adalah Persibar Surabaya, PSM Makassar dan juga Barito Putra nih Mereka malah nggak tertarik nih Mas pemain asing dan hanya fokus ke pemain lokal gimana nih? Karena sedikit masuk akal sih Mbak Karena keputusan dari tiga tim tersebut untuk memfokuskan atau menggunakan pemain lokal Karena mengingat para pemain asing sebelumnya sudah memutuskan untuk pindah Tidak ada kejelasan dari kompetisi Dan untuk mendatangkan pun juga mungkin masih mengetahukan proses Dan juga sulit karena kondisi untuk keluar masuk para pemain juga sangat dibatasi Nah mungkin pada kompetisi Piala Menpora ini bisa menjadi tolak ukur ataupun evaluasi Atau apa untuk mendatangkan pemain asing sekaligus Selain juga ada update soal kedatangan pemain nih Ini juga update dari targetnya para tim yang berlaga di Piala Menpora nih Mas Kabarnya nih Persebaya Surabaya tuh cukup optimis memenangkan Berharapnya memenangkan gelaran Piala Menpora nih Meskipun dengan pemain lokal tadi Ya bener sih hal ini meskipun dengan pemain lokal Dan juga ada Persija Jakarta nih yang juga menargetkan kemenangan Karena menurut Persija kalau semua mereka bermain baik di Piala Menpora kali ini Itu juga bisa menjadi acuan nih di Liga 1 nanti mereka juga akan bermain dengan baik Meski beberapa klub cukup semangat nih memenangkan laga Piala Menpora ini Banyak juga klub yang merasa Piala Menpora ini sebagai persiapan nih Jelang Liga 1 nih jadi mereka akan memanfaatkannya untuk beradaptasi para pemain Jadi menang kalah itu menurut mereka urusan belakangan lah Yang penting kemistri di setiap pemain setelah jeda panjang nih hampir 1 tahun yang gak ada pertandingan ini Mereka dapat berkumpul lagi dan juga bisa bermain dengan baik Tapi itu sebenarnya teori-teori jatuh jawaban yang cukup formalitas Kasik ya Karena meskipun sebenarnya tiap musim ataupun tiap pertandingan juga sebenarnya Penyataannya juga tetap sama seperti itu meskipun juga dalam pertandingan mesti tetap ada gengsi tersendirian Pasti harus menang gitu ya Tetap harus targetnya tetap menang Meskipun di awal hanya persiapan dan juga bahan evaluasi Namun di setiap pertandingan apalagi kalau berhadapan dengan tim yang rivalitasnya tinggi ya Maka juga akan adu gengsi nih istilahnya Oke nih masih ada gak mas yang bisa kita bahas soal Piala Menpora nih? Untuk pembahasannya mungkin cukup itu mbak Kita tunggu lagi update perkembangan dari Piala Menpora 2021 Termasuk drawingnya yang digabarkan akan digelar pada waktu dekat Tapi sebelum kita tutup nih mas ada pertanyaan yang wajib nih ditanyakan nih Dukung klub mana nih di Piala Menpora 2021 nih? Saya sendiri merupakan pendukung dari RMAFC Namun kalau di Piala Menpora 2021 saya lebih menjagokan tim dari Gibran Duh kok Gibran kan gak punya klub? Karena siapa bilang kalau bicara Gibran saat ini ada klub yang identik atau bisa dikaitkan dengan Gibran Siapa? Klub mana nih? Tidak lain dan juga tidak bukan adalah Bayangkara FC yang saat ini berpindah markas ke Manahan Solo Dan juga merubah nama menjadi Bayangkara Solo FC Sehubungannya sama Gibran apa dong? Karena mengingat beberapa setelah kepindahan dari Bayangkara FC ke Stadion Manahan Dan sang wali kota baru dari Solo ini Sang Gibran memberikan isarat bagi para masyarakat dari kota Solo Untuk memberikan dukungan kepada Bayangkara Solo FC Padahal di Solo ini sudah ada tim kebahagiaan tersendiri Itu adalah Persis Solo yang juga merupakan jati diri dan juga merupakan didukung kuat oleh Pasopatin Tapi mungkin karena Persis Solo sendiri juga gak masuk ya di Piala Menpora Jadi maksudnya Gibran itu Bayangkara Solo FC aja nih Karena juga tuan rumah dari Stadion Manahan ya Selain itu juga Bayangkara FC kan merupakan anak emas di kompetisi ini dan juga di Liga Museum ini Oke deh kayaknya itu aja deh ya Tribuners yang bisa kita bahas soal Piala Menpora 2021 Kita akan kembali lagi di pekan depan yang gak kalah seru ya Mas Entonya ya Bersama saya Claudian Venta Dan saya Irwan Fajar Sampai jumpa Tribuners See you! Terima kasih Sub indo by broth3rmax